Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 156 Bagian B, bacalah postingan di bawah ini Berilah komentar kamu terhadap postingan tersebut Nah ini dari si Firman ya, postingannya sama yang di atas Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan planet kita Kita bisa melakukannya dari rumah Kita juga bisa melakukannya, ada tuh disini ya Kita juga bisa melakukannya dari rumah Sebagai contoh, kita membuang sampah kita Ini kedengarannya gampang, tetapi bisa agak membingungkan Inilah biasanya yang selalu saya lakukan Yang pertama, mengetahui sampah mana yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang Yang kedua, mensortir sampah tersebut Yang ketiga, meletakkan sampah tersebut berdasarkan tipenya Maksudnya, tipenya yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang Nah berikut ini kamu berikan komentarnya Apa yang kamu bisa komentar disini Ini tulis disini ya Kemudian itu untuk worksheet 3.13 ya Lanjut kepada did you know, pengetahuan Media online sangat berbahaya Disana banyak permasalahan yang di internet Seperti bully secara online dan ketergantungan atau kecanduan alat Oh kecanduan online ya Sebagai seorang pelajar, sangat bagus untuk terlibat, melibatkan dirimu di dunia online Untuk memperoleh atau mengambil pengetahuan yang baru Bagaimanapun, kamu harus mengatur konten yang kamu tonton dan kamu posting secara online Berikut ini yang bisa kamu lakukan agar aman berinternet Nomor 1 Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon atau latar belakang profesional kamu Yang kedua, jangan download apapun dari situs-situs yang tidak terpercaya Yang ketiga, jangan posting sesuatu pun yang bisa melukai hati seseorang Yang keempat, jangan serta-merta percaya siapapun yang kamu temui secara online Ya jangan mudah percaya ya Nah itulah untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa